DONGING BAHASA INDONESIA Perahunya, ini tidak mungkin Ini ular pangeran dikastil bawah laut Apa yang dia dapat dengan mengganggu kita? Cepat dayung ke pantai, cepat! Sepertinya jaringku telah menegap ikan yang sangat besar Apa ini? Selamatkan kami, itu adalah salah satu monster pangeran air yang jahat lagi Dalam sepekan terakhir, pangeran air telah menyerang kapal kami lima kali, Yang Mulia Yang Mulia, semua upaya kita untuk menemukannya dan melawannya toak gagal Jangan khawatir, ayah Aku akan menemukan dan melawannya Aku akan membaca semua buku tentang sikirnya Dan ketika aku tumbuh dewasa, aku akan membalas semua masalah yang telah dia lakukan pada orang-orang kita Pangeran kecil bertekad untuk bertarung dan mengalahkan pangeran air yang jahat Sehingga pangeran air mulai ketakutan Beberapa hari kemudian, pangeran kecil pergi berperahu di laut Saat itulah, pangeran air menciptakan riak di air sehingga perahu pangeran tenggelam Sementara dia membiarkan anak-anak lelaki kecil lainnya berenang ke permukaan air, dia berpegangan erat pada pangeran dan menyeretnya ke istananya Seluruh kerajaan merasa takut mengetahui pangeran mereka telah diculik Semua orang tenggelam dalam keputus asaan Apa selalu seperti itu? Kita akan menderita karena kesalahan kita di tangan pangeran air yang jahat itu Kita tidak pernah melukainya Yang kita inginkan adalah hidup dengan damai di pulau kita yang indah Mengapa pangeran air senang sekali menyakiti kita? Ini adalah ketakutannya karena dia benar-benar berpikir bahwa pangeran akan tumbuh dan mengalahkannya Itu berarti pasti ada cara lain untuk mengalahkan pangeran air, kan, Paman? Bagaimana kau selalu berhasil menjadi Merlina yang sangat positif? Siapa yang akan menemukan cara untuk mengalahkan pangeran air yang jahat? Aku harap aku bisa, tapi jangan khawatir, Paman Alam selalu menemukan cara untuk membantu mereka yang tidak pernah menyakiti siapapun Dan bahkan pangeran air itu tidak begitu jahat Bagaimana kau bisa mengatakan itu, Merlina, setelah semua yang telah dia lakukan? Ya, yang dia lakukan hanyalah membalikan kapal kita dan menakuti kita dengan monster-monsternya Tapi dia tidak pernah menyakiti kita dengan cara yang buruk Maksudku, kita adalah orang-orang pulau yang telah terbiasa dengan air Sehingga kita bisa tetap berada di dalam air selama berjam-jam seperti ikan Jadi, apapun yang dilakukan pangeran air itu hanya membuat kita takut atau mengganggu kita Tapi itu tidak benar-benar menyakiti kita atau membahayakan kita Aku yakin bahkan pangeran kita aman dengannya Aku pikir pangeran air sekarang ini hanya sedang kesepian Aku berharap kita bisa menemukannya dan berbicara dengannya Hanya Merlina yang bisa melihat hal baik di pangeran air yang jahat Sungguh, rasa ibamu tidak tertandingi Ketua bijaksana dari kerajaan telah mengunci diri di guanya Dia sedang meneliti semua teks dan buku sihir Untuk menemukan cara mengalahkan pangeran air yang jahat Akhirnya, dia menemukan jawabannya Dia keluar dari guanya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dia menuju ke tempat Merlina tinggal Ketua bijaksana mencapai rumah Merlina Ayahnya, Rifan si nelayan ada di sana Rifan terkejut melihat ketua bijaksana berdiri di pintu Oh, ketua bijaksana Ayo masuk, Tuan Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan? Aku ingin berbicara denganmu tentang putrimu Merlina Aku butuh dia untuk menyelamatkan pangeran kita Baiklah, dia hanya seorang gadis kecil, Tuan Bagaimana dia akan menemukan istana pangeran air jahat Ketika bahkan pasukan raja tidak bisa Aku telah mempelajari legenda pangeran air untuk waktu yang lama sekali Pangeran hidup dalam energi ketakutan dan sadisme Dan kami membutuhkan orang seperti putrimu untuk mengalahkannya Aku tidak mengerti Izinkan aku bertanya tiga hal tentang putrimu Satu, apakah Merlina pernah menyakiti makhluk lain? Tidak pernah Aku tidak pernah melihat ada seorang pria, wanita, anak kecil, tumbuhan atau hewan Yang pernah mengatakan bahwa Merlina telah melukai salah satu dari mereka Bahkan, dia berpikir bahwa pangeran air itu tidak jahat Tetapi hanya takut dan kesepian Luar biasa Pertanyaan kedua Apakah Merlina percaya pada kekuatan kebaikan dan harapan? Oh ya, dia selalu mengatakan bahwa alam selalu membantu siapa saja yang tidak membahayakan orang lain Bahkan, dia yakin bahwa ada cara untuk mendapatkan pangeran kembali Sempurna Dan pertanyaan ketiga Apakah kau tahu bahwa Merlina punya rasa takut? Aku rasa tidak Karena dia mempercayai alam dan manusia Dia tidak pernah takut pada apapun Juga dia selalu mengatakan yang sebenarnya Sehingga dia tidak perlu untuk takut Panggil dia Baiklah Merlina Merlina Kemarilah Ya, ayah Oh, selamat siang Selamat siang Merlina Apakah kau akan pergi dan menyelamatkan pangeran kecil kami? Ah Tuhan, itu akan menjadi suatu kehormatan Tapi pangeran air yang jahat ada di sana, di bawah laut Kalau pangeran air benar-benar ingin menyakiti kita Dia akan melakukannya dengan cara yang lebih dahsyat Aku benar-benar percaya bahwa dia hanya takut dan kesepian Lagipula, apa yang perlu ditakutkan? Aku tahu laut dan makhluk-makhluk di dalamnya adalah temanku semua Oh, jadi itu sudah cukup Kau harus pergi dan membawa pangeran kita kembali Tentu saja, Tuhan Tapi bagaimana caranya? Itu aku tidak tahu Tapi begitu kau berada di dalam air Belas kasih kebaikan dan keberanianmu akan menunjukkan jalannya kepadamu Lalu keesokan harinya, seluruh kerajaan berdiri di pantai Ketika Merlina tanpa takut terjun ke laut untuk menemukan pangeran kecil mereka Segera, dia mencapai istana pangeran air Gerbang pertama istana terbuat dari batu dan dijaga oleh dua raksasa Mereka melihat Merlina dan menghentikannya Kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Aku adalah Merlina Dan aku berasal dari kerajaan pulau di atas Aku datang ke sini untuk menyelamatkan pangeran kami Merlina tidak akan pernah berbicara apapun kecuali kebenaran Tetapi para raksasa tidak bisa percaya bahwa Raja Pulau akan mengirim seorang gadis kecil untuk menyelamatkan putranya yang berharga Juga tidaklah mereka berpikir bahwa ketika pasukan Raja Pulau telah gagal Seorang gadis kecil dapat membahayakan pangeran air mereka dengan cara apapun Jadi mereka tertawa dan membiarkannya lewat Kerbang berikutnya adalah gelembung besar air Merlina sekarang bisa melihat istana melaluinya Istana itu seolah-olah terbuat dari gelembung-gelembung air Dan gelembung-gelembung itu berbentuk dinding yang panjang Menara-menara tinggi dan pilar-pilar yang dilindungi oleh gelembung-gelembung Begitu Merlina menyentuhnya, gelembung itu menelannya Siapapun akan takut terperangkap di dalam gelembung Tapi keyakinan Merlina tidak berubah Air dan gelembungnya dibuat oleh alam Dan alam selalu membantu mereka yang tidak pernah membahayakan siapapun Segera setelah Merlina mengucapkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan di dalam hatinya Gelembung di sekelilingnya pecah Dan juga gelembung yang berbentuk istana ikut pecah Pangeran air merasa takut melihat menara dan pilar istananya pecah Merlina berenang ke tempat pangeran berada Pangeran air mulai melarikan diri Dia tidak pernah berpikir bahwa istana magisnya akan dihancurkan Apalagi yang menghancurkannya adalah seorang gadis kecil Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, Merlina memanggilnya dengan ramah Pangeran air, tolong jangan lari Aku rasa kita bisa menjadi teman Teman? Apakah kau tidak takut padaku? Saat ini aku pikir kau yang takut padaku Tapi aku tahu kalau kau tidak jahat Kalau kau benar-benar bermaksud membahayakan Kau pasti akan melukai pangeran kami Kau pikir aku tidak jahat? Bahkan setelah caraku mengganggu orang-orangmu Aku rasa kau hanya kesepian Iya kan? Kau ingin punya teman? Tapi siapa yang akan berteman denganku? Semua orang berpikir aku jahat Ah, ikutlah denganku Lihatlah dunia indah di atas sana Tidak seorang pun di pulau itu akan melukainmu Aku berjanji Tidak ada yang pernah mencoba memahami alasan Mengapa aku bersikap seperti itu Kau adalah orang pertama yang memberikan kebaikan kepada aku Lihatlah Jika seorang mengganggumu Ada peluang bagus bahwa mereka hanya kesepian Dan tidak tahu bagaimana menjadi teman Cobalah menjangkau mereka Sama seperti Merlina menjangkau pangeran air Dan seperti hanya Merlina yang memiliki keyakinan Bahwa alam akan selalu membantu orang Yang tidak pernah membahayakan siapapun Dan yang membuatnya tidak kenal takut Percayalah bahwa jika kau baik Pada akhirnya hal-hal baik akan terjadi padamu juga Cobalah untuk memahami alasan Mengapa seseorang berperlaku dengan cara tertentu Daripada membenci mereka atau menjadi takut Dunia membutuhkan orang-orang yang bisa mengerti Daripada orang-orang yang suka menghakimi atau bertarung Terima kasih telah menonton!